Intro Ini kesempatan emas ini ya Jarang-jarang saya bisa bawa sahabat saya ini dari Amerika bisa ada disini Nah kalau ini dari Amerika sebenarnya dari Jepang nih satu Yuki Kato kan Ya kamu dari Jepang kan? Oh iya iya papa kamu orang Jepang Sama kalau papa saya juga asli dari Swedia Oh iya Swedia saya Cuma saya disana cuma dagang rumput-rumputan disana Oh iya numpang-numpang dagang Ini kebetulan nih Yuki ya Ini kan Samsir Alam ini seorang anak muda berprestasi pemain sepak bola handal gitu ya Striker Mengharungkan nama bangsa Indonesia Kenapa sih kamu mesti jauh-jauh ke Amerika sama ke Eropa gitu loh Masuk klub sana kenapa gak masuk klub sini? Saya mau bikin klub nanti loh Sebenernya mau juga main di Indonesia tapi selagi ada kesempatan buat main di luar Mimba ilmu disana dulu aja Oh gitu Kenapa bisa kesana gitu? Ada yang membawa kamu kah atau kayak gimana? Dulu 5 tahun lalu ada seleksi buat ke Jadi 25 orang anak-anak yang under 15 dipilih buat ke Uruguay Dari umur 15 tahun kamu ikut seleksi itu? Iya Terus kita 25 itu ke Uruguay Latihan disana 4 tahun Terus baru mulai dari sana mulai-mulai ada agen-agen yang menawarkan buat main di luar Jadi sampai sekarang Dari Uruguay terus katanya kamu melalang ke Buana dari klub ke klub Nah klub mana aja nih? Di Eropa juga kan? Bahkan ke Amerika juga Di Belgia kan waktu itu kita ketemu di Belgia Oh kita ketemu di Belgia memang Enggak nih saya di Belgia kan waktu itu saya ngurusin catering disana Jadi memang saya itu dipanggil sama Inter Milan, AC Milan, Barcelona disana Cuma untuk ngurusin catering doang disana Oke tapi kembali Klubnya di Belgia tuh di klub apa itu? Berapa lama disana? Di Vise Di sana hampir 2 tahun Oh jadi orang kalau tabrak lari harus di Vise gitu ya biar ketahuan gitu ya Vise Udah ganti ya? Ganti Oke Di Vise itu berapa lama? Dua tahun Dua tahun Setelah dari Vise ke? Ke main di DC di Washington Kan ketemu juga waktu itu Oh di Washington DC memang ketemu Kan kita tetanggaan dirumah Waktu itu kan saya masih Masih jadi agen dulu saya disana Agen beras saya disana Oke tapi ngomong-ngomong kalau bicara Amerika ini kan Sampai sekarang kamu masih terikat kontrak sama DC United DC United Pemain Indonesia ada berapa orang disana? Cuma saya aja Cuma kamu doang? Wih luar biasa Saya aja datang ke DC Datang ke Washington Mau masuk Stadion Asia nggak boleh Kenapa? Saya nggak pakai baju waktu itu Tapi kan orang terkaya di Washington kan orang Madura kalau nggak salah kan? Oh memang Ini dia tau nih Orang terkaya di Amerika itu memang orang Madura Siapa namanya? Cak Norris namanya Bukan 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 Adiknya Peti Pera Adiknya Peti Kemas Ini Samsur Alam nih Wah nih aset negara loh nih Oh pemain bola itu yang ganteng yang termudah itu ya Termudah ini Yang nomor tiga di klubnya kan? Yohai Wih Cas dulu ah kita biar nggak selek Tapi pemain bola petisnya kecil ya? Apa? Saya aja pemain sinetron petisnya ke debu Beda dong kalau dia kan pemain bola betisnya kamu kan pemain debu selai Bapak toa aja bapak ah Tapi katanya nih ini salah satu yang ngurus rumah saya ini Ini ngefans banget sama kamu sih Oh ya? Katanya dibilang Pak 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 Kalau ada Samsur Alam datang ke Indonesia saya ingin lestarikan pak Karena itu ada aset negara Indonesia yang harus kita jaga Jangan sampai dilepas Betul banget betul Saya pengen kalau saya jadi kerja di apa Persepak bola Indonesia Wah langsung saya panggil jadi tim nasi nih Ini kalau mau nih generasi muda ikutin dia nih Bermain hal yang positif Jadi kayak gini dapet duit banyak ya kan Dapet olahraga liwa sehat raga sehat ya kan Emang kayak peri Eh peri peri kurang aja nih Wah Gue tekan lagi hidungnya nih Tuh hari yang lalu tuh masih segini loh Tiap hari kayak gini Ini korban penganiayaan nih Majikan mencet hidung pembantu Itu kan namanya KDRT kekeraan dalam rumah tangga Apa? Oke berarti sekarang Katanya Yuki ini kenal juga nih sama Samsir Temenan juga di BBM Ini bener gak sih? cuma yuki ini tolong di jawab yuk Yuk jawab yuk турcap yuk Bener gani Bener kanni kamu temen' juga di BBM iya nggak nih kalian sama-sama mudah sampai umur berapa sekarang 20 20 tahun yuki umurnya tahun ini 18 cucok kan beda dua tahun iya nah ini bener temenan BBM sering BBM bareng atau jangan-jangan lagi datang ke Jakarta ini mau sengaja mau ketup sama yuki gitu kalau kamu kayak gitu saya lemparin kacang lagi bener nggak ya sudah pokoknya pemirsa dirumah juga harus harus tutup waspada jangan ganti channelnya ya karena sementara lagi yuki kato akan segera mengungkapkan apa yang terjadi dengan dengan apaan alam badukun samsin alam ngobrol asik makin anjur makin asik